Di balik perusahaan atau organisasi yang sukses, tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan step factor yang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program Big Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi, di balik sebuah perusahaan atau organisasi sukses, pasti terdapat kapten yang hebat. Di mana kapten itu akan membuat keputusan-keputusan atau menjalankan roda organisasi. Dan pada kesempatan ini, kami telah bertemu dengan sosok kapten yang hebat. Dia adalah Bapak Pak Rziman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Rziman. Selamat pagi, Pak Anton. Saya manggilnya Pak Jimny ya, karena setiap hari lebih familiar dengan nama Pak Jimny. Boleh, Pak Anton. Pak Jimny, mungkin kita tidak perlu panjang lebar bahwa hampir setahun ini, Pak Jimny bertugas di wilayah Yogyakarta. Betul. Apa yang dilakukan atau mungkin hal-hal besar apa yang telah dilakukan oleh Pak Jimny selama memimpin Otoritas Jasa Keuangan wilayah Yogyakarta ini? Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi kalau yang dilakukan saya kira sudah banyak Pak Anton. Cuma secara garis besar, begitu saya datang, kan itu kemudian muncul pandemi COVID-19. Nah, itu yang jadi kita semua belum pernah pengalaman menghadapi COVID-19 ini. Dunia juga belum pengalaman ya Pak? Betul, sama sekali. Jadi itu perlu kreativitas khusus sehingga kami dalam hal ini tentunya Otoritas Jasa Keuangan ikut membantu pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi yang terkena dampak dari COVID-19. Nah, kami di daerah Yogyakarta khususnya, kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik itu pemerintah daerah dan juga Bank Indonesia. Dalam rangka kita bisa melakukan pemulihan ekonomi akibat dari dampak COVID-19, terutama dari sisi ekonomi kalau dari kami. Kalau sosialnya kan pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal yang dilakukan. Nah, kami dari sisi ekonominya antara lain kami mengeluarkan kebijakan dari kantor pusat dan kami pelaksanaannya itu terkait dengan restrukturisasi pembiayaan atau kredit. Nah, kemudian selain itu juga kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini bekerjasama dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Dalam rangka kita memberikan stimulus kepada industri atau sektorial, terutama UMKM, ini agar bisa kembali bangkit setelah terkena pandemi COVID-19, Pak Anton. Jadi kami selalu melakukan koordinasi terutama dengan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana agar ekonomi terutama di daerah istimewa Yogyakarta itu bisa bergerak kembali. Dan Alhamdulillah mulai Juli dari data yang masuk ke kami itu kredit sudah mulai bertambah dalam artian sektorial itu berarti sudah mulai bergerak kembali. Namun demikian memang kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19 memang belum seperti sedia kalah, seperti awal. Jadi sudah tumbuh tapi masih di bawah yang dulu kondisi normal, itu Pak Anton. Terkait dengan menangkan COVID-19, seorang pemimpin harus melakukan keputusan yang cepat, mengambil keputusan yang cepat. Dalam rangka untuk mungkin bisa jadi menyelamatkan organisasi atau mungkin perusahaan. Menurut pandangan, saya panggilnya CAP, CAP Jimny. Gimana menurut pandangan CAP Jimny? Betul, memang dalam situasi yang adanya pandemi ini harus kita bergerak cepat. Nah, makanya itu kita tidak berpacu dengan perpedoman pada kondisi normal. Jadi kita harus ada semacam ekstraordinari, keputusan yang luar biasa di mana itu bisa menjadikan kondisi sehingga kondisi cepat. Seperti restrukturisasi, nah itu juga suatu ekstraordinari, keputusan ekstraordinari di mana kita bisa memberikan semacam keringanan kepada baik itu nasabah maupun industri. Nah, itu memang diperlukan. Oke, berbicara tentang leadership ya CAP, menurut Kapten Jimny, itu leader yang ideal itu seperti apa? Saya kira kalau terkait dengan, bicara terkait dengan leader ya, itu mestinya kita sebagai, orang-orang yang sebagai leader itu bisa memberikan contoh, contoh ya, contoh yang baik tentunya kepada anak buah. Jadi, sifat-sifat baik terkait dengan misalnya kejujuran, kemudian juga konsistensi, kemudian juga integritas, nah itu harus kita kasih, disiplin betul itu jangan lupa, nah itu harus kita kasih contoh kepada anak buah kita. Nah, jadi kita sebagai contoh, figur bagi mereka dalam membuat suatu roda perusahaan ini biar bisa mencapai tujuannya. Itu, Pak Anton. Oke, CAP, terkait dengan leader ini, mungkin ini kan sudah hampir satu tahun di Jogja, dan mungkin beberapa tahun mungkin memimpin wilayah ataupun bagian yang lain sebagai orang memimpin. Tantangan yang pernah dialami, tantangan terbesar yang dialami CAP Jimny ini apa? Sebagai seorang, misalnya menghadapi bawahan yang mungkin atau tim yang kurang solid, ataupun apa? Pernah punya pengalaman menarik, kadang-kadang? Iya, baik CAP, saya kira saya ikut CAP juga ya. Silahkan CAP. Karena Pak Anton juga CAPTEN juga. Jadi, banyak pengalaman yang kami hadapi, terutama waktu jadi pimpinan ya di OJK, DII. Jadi, antara lain kita dihadapkan pada soliditas dalam menghadapi stakeholder, yang tentunya stakeholder itu menuntut perbaikan atau menuntut kinerja dari kita yang bagus. Nah, tentunya kita harus bisa mengkoordinir, mengkoordinir dan kita rangkul teman-teman dengan istilahnya bahwa perusahaan ini adalah milik kita bersama, ya kan? Jadi, mereka teman-teman itu merasa memiliki sehingga membuat suatu keputusan atau pekerja di sini, itu dilakukan dengan rasa memiliki. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada teman-teman di bawah. Itu yang terutama yang penting sehingga mereka merasa ikhlas, merasa rela dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan untuk perusahaan ini. Oke, CAP. Sebagai seorang leader, barangkali CAP Jimmy ini sudah berkeliling di Indonesia berbagai kantor dan lain sebagainya. Dan tentu saja pernah menghadapi berbagai karakter, karena mungkin istilahnya lain ladang, lain belalang, lain wilayah, lain budayanya. Misalnya di Dugja ini kan mungkin culture-nya juga beda, orang-orangnya juga beda. Kemudian di Jawa Timur juga beda, di Medan juga beda, dan lain sebagainya. Bagaimana CAP Jim ini menghadapi tim yang mungkin barangkali memiliki latar belakang karakter atau culture yang berbeda-beda? Jadi, baik Pak Anton, ini memang diperlukan suatu keterampilan khusus dalam menghadapi sumber daya manusia terutama. Yang memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda tentunya akan mempengaruhi dari bagaimana kita menghadapi rekan-rekan kita. Bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, misalnya tentunya teman-teman yang dari katakanlah Medan atau Batak, beda sekali dengan teman-teman yang ada di sini. Memang kalau Batak kan istilahnya mereka terus terang ya, jadi di depan kita. Nah, kita juga begitu. Nah, kita sesuaikan dengan budaya mereka. Nah, kalau misalnya memang mereka terus terang ya, kita ikut demikian juga terus terang. Nah, demikian jadi pemimpinan yang situasional yang kita harapkan dan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Misalnya yang di Jogja ya, Jogja orangnya kan memang sopan santonya banyak, kita juga ikut. Jadi pendekatan itulah yang selama ini saya lakukan terhadap rekan-rekan di kantor. Tapi prinsip integritas, disiplin, dan lain sebagainya tadi tetap menjadi hal yang utama ya? Betul. Kalau terkait dengan nilai-nilai, nilai-nilai kebaikan itu tentunya dimana saja sama. Jadi, namun demikian hanya pendekatannya yang beda situasional tadi. Namun kalau prinsip-prinsip banyak jujuran, disiplin, kemudian juga jujur, nah itu wajib semuanya di situ. Kan pernah malang melintang mungkin berbagai penugasan di Indonesia, pernah nggak mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dengan tim atau anak buah? Yang mungkin benar-benar menguras pikiran, menguras energi, atau mungkin dalam tanda kutip istilahnya BT gitu. Pernah nggak nih? Pertanyaannya susah, tapi boleh Pak Anton, saya mungkin cerita sedikit. Ya tentunya saya pernah mengalami hal itu, pajar seperti hal itu, karena memang kan situasi pekerjaan yang kadang menuntut kita untuk terutama gerak cepat ya. Segera itu harus ada keputusannya. Nah, kemudian mungkin teman-teman itu sudah merasa capek, karena ini kan berlangsung lama. Saya mungkin mengambil kasus, waktu saya masuk dalam suatu tim, itu ada beberapa tim, kebetulan saya salah satu tim lidernya, kan ada beberapa. Nah, dalam rangka penyelamatan satu bang, yang ini sudah menjadi isu nasional. Nah, di situ tim diharapkan segera untuk bisa membuat suatu keputusan apakah bang ini diselamatkan atau tidak. Nah, kita tentu ada hitung-hitungan dan waktu yang sudah mepet, sehingga teman-teman ini sudah capek, merasa capek karena sudah berlarut-larut. Nah, pendekatan lah, pendekatan kekeluargaan seperti tadi yang kita sampaikan bahwa mari kita bersama-sama bahwa ini adalah lembaga-lembaga kita. Kita memperoleh pendapatan atau kita makan dari sini, sehingga kita tetap harus memberikan yang terbaik bagi ini. Dan Alhamdulillah, Pak Anton, hal itu juga bisa akhirnya memberikan hasil yang terbaik untuk keputusan. Oke, keb, berbicara tentang seorang leader tentu saja punya kekuatan maupun kelemahan ya. Saya ingin tahu sih, seperti apa kekuatan, keb, jimini. Hal yang menjadi menonjol sebagai seorang leader, oh saya punya kekuatan ini. Apa nih, keb? Baik, Pak Anton, kalau kekuatan tentunya, ini hal-hal yang baik kan ya? Iya, iya. Saya cenderung orangnya teliti. Oh, teliti. Pak Anton, iya, teliti. Jadi, segala sesuatu yang masuk ke saya, itu saya teliti dari P2C-nya. Jadi, semuanya saya lihat, saya perhitungan dari berbagai aspek. Memang, jadi kendalanya adalah itu memerlukan waktu ya, waktu yang cukup lama. Namun demikian, itu bisa kita siasati atau istilahnya selesaikan dengan katakanlah kita menambah waktu kerja atau speed kita percepat. Nah, itu lama-lama kalau misalnya memang sudah terbiasa, itu bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya nggak usah dibaca secara satu-satu, namun demikian, secara gambaran, kita sudah bisa melihat bahwa itu isinya seperti apa. Kalau kita sudah terbiasa begitu. Jadi, hal itu walaupun memerlukan waktu lama nggak jadi kendala. Itu yang pertama. Kemudian juga, saya berusaha untuk konsisten. Konsisten dari satu waktu ke waktu lain, dari suatu keputusan ke keputusan lain, itu konsisten. Dan juga, tentunya kan itu dalam rangka untuk menjaga profesionalisme kita. Itu, Pak Anton. Harus detail ya? Harus detail, saya detail. Oke, tadi sudah bicara tentang kekuatan. Nah, boleh tahu dong, kalau boleh jujur, apa sisi kelemahan dari Kepsi Mini? Kelemahan ya? Iya. Aduh, kalau kelemahan itu, mungkin ya tadi, Pak Anton, jadi agak lama untuk bisa memberikan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek itu. Jadi, ya itu tadi, yang karena kita teliti, nah itu kan otomatis ada dilema ya. Di satu sisi kita harus teliti, di sisi lain waktu. Jadi, ada agak, waktu ini jadi agak lama terkait dengan apa, kelemahan tadi. Jadi, waktunya, aku memerlukan waktu yang agak lama. Oke, terkait dengan ketelitian, detail, dan kemudian berimpas pada waktu yang agak lama tadi, bagaimana mensikapinya ketika dihadapan pada situasi, keputusan itu harus diambil secara cepat? Gimana? Solusikan. Iya, terima kasih. Jadi, kalau selama ini kan kita itu sirkuler ya, sirkuler dalam artian, kalau ada sesuatu yang dibutuh, itu kan naik dari satu level ke level lain. Nah, terkait dengan untuk mensiasati hal itu, saya berusaha untuk mengumpulkan teman-teman bareng-bareng dalam suatu apa, kesempatan. Jadi, tidak secara sirkuler, namun demikian langsung berhadapan dengan semua yang terlibat. Nah, dalam kesempatan itu silahkan semuanya menyampaikan permasalahannya. Nah, kemudian dari situ kan sudah tergambar, jadi saya tidak harus membaca satu-satu. Nah, dari situ saya bisa cepat untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu Pak Anton yang bisa kami lakukan selama ini apabila kita menghadapi suatu kendala di mana suatu keputusan itu harus segera diambil. Nah, itu. Apakah Kepzimi juga meminta masukan dari mungkin wakil atau mungkin pihak lain, atau bahkan misalnya dalam hal-hal tertentu misalnya meminta masukan dari orang tua atau istri barangkali untuk hal-hal tertentu? Ya, kalau terkait dengan pekerjaan tentunya seluruh pihak-pihak yang terlibat, itu kami mintain pendapat. Seperti tadi kalau di kantor, ya wakil tentunya kalau memang itu menjadi kewenangan dia untuk memberikan masukan, itu kami selalu meminta hal itu terkait dengan keputusan yang akan diambil. Demikian juga kalau misalnya keputusan itu masih ada waktu ya untuk minta masukan, kadangkala kami juga diskusi dengan keluarga. Namun demikian, itu tidak menjadi kewajiban bagi saya untuk mempertimbangkan secara utama masukan dari keluarga itu. Namun demikian, yang tetap adalah yang teman-teman dari kantor. Namun demikian, para ahli ya tentunya, saya punya teman-teman yang memang ahli di bidang masing-masing ya. Banyak di teman-teman ISEI, kemudian juga di Kafe Gama, gitu kan. Nah itu banyak, saya punya grup WA yang kebetulan mereka sangat mendukung tugas-tugas di kantor juga. Namun ini juga dalam rangka untuk pengkayaan dari permasalahan tadi. Kafe Gama, sebagai seorang leader pula mungkin sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya atau mungkin hal-hal yang sudah dilakukan. Menurut Kafe Gama, hal besar apa yang pernah dilakukan oleh Kafe Gama selama mungkin menjadi leader? Saya kira tadi yang sudah sempat saya sampaikan, terutama terkait dengan penyelamatan satu bank yang itu sudah menjadi permasalahan secara nasional. Nah itu sangat luar biasa sekali pengalaman itu, dimana karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi, sehingga kalau bank itu tidak diselamatkan, maka akan berimbas ke bank lain. Nah itu yang akhirnya efek domino itu bisa ditahan atau tidak terjadi efek itu karena adanya keputusan yang diambil, walaupun memang saya pada saat itu tidak menjadi pemutus akhir. Kemudian, masukan dari kami tetap dipakai, karena kami sebagai tim leader, bahwa itu beberapa kan penggabungan dari tim-tim makanya diputus oleh pemutus akhir. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Kafe Gama, sebagai sebuah organisasi sangat wajar dan mungkin ini juga lancim terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ada konflik di antara tim-tim, bahkan mungkin level leader juga. Bagaimana baiknya seorang leader ini menyelesaikan persoalan itu ketika di antara tim ini ada satu yang mungkin perbedaan, yang mungkin berujung pada sebuah konflik dan berimbas kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Terima kasih Pak Anton. Memang tidak kita pungkiri ya, itu beberapa kali terjadi dalam suatu organisasi dan juga di kami, juga pernah terjadi terkait dengan adanya konflik dan kita sebagai pimpinan harus bisa mengelola konflik. Konflik tetap ada, namun demikian kita bagaimana kita bisa mengelola hal itu. Nah, menurut saya hal yang terjadi di kami terkait dengan konflik, kemudian kami kembalikan ke apa sih misi atau visi atau tujuan kita, tujuan kita, tujuan perusahaan kita, tujuan organisasi kita, mau kemana. Nah, kemudian teman-teman ini arahnya kemana, udah sesuai kah hal itu. Nah, kemudian kita cari permasalahannya masing-masing, bahwa misalnya ini A, yang satu B, nah, sedangkan tujuannya adalah ada di C katakanlah. Yaudah, kita cari yang unsur-unsur dari A, B ini yang bisa menuju ke C, dan Alhamdulillah teman-teman juga bisa menerima terkait dengan itu. Jadi kita cari hal-hal yang positif, yang ada di masing-masing rekan-rekan itu, kemudian kita arahkan ke tujuan akhir dari organisasi itu Pak Anton. Oke, Gap Jimmy, setelah mungkin sebelumnya mendapatkan penugasan di Jakarta ataupun daerah lain, Jogja merupakan hal yang istimewa, terlebih lagi Gap Jimmy juga berasal dari Jogja. Terbayang nggak ini memimpin wilayah Jogja dan sekitarnya ini? Terima kasih. Jadi sebelumnya memang nggak ada bayangan Pak Anton, saya itu mau ditempatkan di Jogja. Dan istilahnya apa ya, mengagetkan waktu itu, aget saya ditunjuk ke Jogja. Namun demikian, dengan ditunjuk ke Jogja, otomatis saya juga bersyukur. Karena kan budayanya sudah sama ya, jadi kita lebih mudah untuk melakukan semacam koordinasi, lebih mudah untuk bergaul dengan teman-teman yang pemangku kepentingan yang ada di sini. Sehingga kita dalam rangka koordinasi terutama pekerjaan, itu lebih mudah, Pak Anton. Terkait terutama kemarin kalau kita mau melaksanakan sebuah acara yang misalnya tim percepatan akses ke uang daerah, kami koordinasi dengan teman-teman dari pemerintah daerah, kami koordinasi dengan teman-teman yang dari Bank Indonesia. Bahasa, itu jadi lebih mudah karena budaya kita sudah sama, kemudian bahasa kita juga sudah sama. Nah, itu yang menjadi nilai positif, nilai plus bagi kami, sehingga kami akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Dan tentunya ini lebih mudah pula untuk nanti mengambil keputusan. Dan juga teman-teman di kantor ya, terutama sangat mendukung, karena memang budaya kita sudah sama, sehingga hal itu memudahkan kita dalam terutama komunikasi, dalam suatu apapun itu yang kita sampaikan ke teman-teman di kantor, dan juga di luar, gitu, Pak Anton. Oke, Kep, banyak sekali informasi yang menarik, yang bisa tadi disampaikan, tapi kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Terinspirasi dari keistimewaan Yogyakarta, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta hadir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta memberikan layanan optimal bagi masyarakat. Gedung lima lantai ini memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 2.200 meter persegi yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 32 Yogyakarta dan berada di kawasan Tugu Palputi, Yogyakarta. Lantai 1 Gedung Baru Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dimanfaatkan sebagai pusat layanan konsumen dan masyarakat yang terdiri dari ruang resepsionis, ruang selik atau sistem layanan informasi keuangan, dan gerai pelaku, serta ruang mediasi. Pada lantai 2, terdapat ruang auditorium yang dapat dimanfaatkan untuk kunjungan mahasiswa dan kuliah umum, perpustakaan digital, musola, ruang video conference, dan beberapa ruang kesekretariaten. Dilanjutkan di lantai 3, terdapat ruang kerja pegawai, ruang penyimpanan atau loker pegawai, ruang makan, ruang rekreasi, serta beberapa ruang rapat. Pada lantai 4 gedung ini, terdapat ruang kerja kepala dan deputi direktur kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, area kerja pegawai, ruang olahraga dan beberapa ruang rapat lainnya. Terakhir di lantai 5, terdapat ruang ballroom untuk penyelenggaraan acara seremonial atau pertemuan dan ruang VIP. Gedung kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gedung kedua yang telah dibangun di daerah, dan diharapkan dapat mendukung keluasan pembangunan cagar budaya di wilayah Yogyakarta. Selamat pagi, masih bersama saya Anton Wahyu dalam program Degap dan Interview bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Parjiman, Gap Jimmy, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini sudah panjang lebar bicara tentang leadership. Saya juga ingin tahu, seorang leader yang sukses itu yang seperti apa sih? Ya, terima kasih. Kriteria sukses tentunya bisa diukur dari apa yang menjadi tanggung jawab seorang leader itu. Nah, kalau kita bisa mencapai tujuan itu yang ditetapkan, tentunya kita bisa dikatakan sukses. Tentunya dengan dukungan dari anak buah. Nah, kita nggak bisa sukses sendiri. Itu adalah hasil kerja bersama-sama. Jadi, kesuksesan bisa kita ukur dari bagaimana seluruh sumber daya yang ada di suatu organisasi itu ikut bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan akhir dari organisasi itu. Nah, itu yang sukses. Ada beberapa tipe kepemimpinan ya? Misalnya ada tipe kepemimpinan yang mungkin ya sangat-sangat keras atau mungkin apa, kemudian ada yang sedikit terbuka atau bahkan terbuka. Atau mungkin ada beberapa tipe yang lain. Nah, menurut kalau posisi keb Jimmy, itu posisi berarti tipe yang mana nih? Saya cenderung terbuka sama teman-teman. Dalam artian, semua permasalahan itu kami sampaikan kepada rekan-rekan tentunya dengan batasan masing-masing ya. Kan ada juga hal-hal yang rahasia yang itu memang tidak perlu diketahui oleh rekan-rekan. Nah, hal itu yang kami tekankan bahwa kita ada semacam misalnya permasalahan A gitu kan. Nah, mari kita bersama-sama untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, jadi kami rangkul semuanya tentunya teman-teman yang terkait dengan hal itu. Nah, jadi saya lebih suka untuk menerapkan komunikasi yang lebih terbuka dengan teman-teman. Karena dengan demikian, saya yakin bahwa teman-teman itu akan merasa lebih dihargai, lebih diikutkan dalam mengatasi suatu permasalahan. Sehingga mereka secara total itu memberikan masukannya atau pemikirannya kepada kita sebagai pimpinan. Nah, tentunya nanti keputusan akhir tetap di pimpinan. Namun demikian, masukan dari mereka akan maksimal apabila mereka kita ajak bersama-sama. Itu, Pak Anton. Sebagai sebuah organisasi yang normal, reward and punishment adalah hal yang biasa. Menurut, Pak Jimmy gimana? Betul. Jadi, suatu organisasi yang berhasil itu diharapkan bisa menerapkan tadi yang disampaikan Pak Anton, yaitu reward and punishment. Pegawai yang memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang bagus, tentunya kita kasih reward ya, yang setimpal. Demikian juga kalau pegawai itu istilahnya melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan atau hal-hal yang memang baik itu disengaja atau tidak, itu tetap kita kasihkan punishment sesuai dengan tingkat kesalahannya. Karena memang di organisasi kami itu memang sudah jelas itu hal-hal yang larangan apa, kemudian juga yang tidak boleh dilakukan itu sudah jelas. Jadi, kemudian punishment yang diberikan itu juga sudah jelas. Nah, jadi itu memang kita terapkan juga di organisasi kami, Pak Anton. Oke. Kembali kepada seorang pemimpin, tentu saja punya banyak sekali orang-orang terdekat, termasuk orang yang mungkin bisa jadi menjadi pertimbangan. Siapa orang terdekat yang barangkali bisa diajak diskusi dalam rangka pengambil pesan di sini? Tentunya kita di masing-masing sektor ya, itu memiliki pegawai yang kompeten di bidang masing-masing. Nah, kami tentunya mendengarkan masukan dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman dan juga memiliki kemampuan yang ada di bidang masing-masing. Nah, itu yang paling kami dengarkan masukannya untuk nanti kami ambil keputusan dan tidak terlepas dari masukan dari pegawai-pegawai lain. Namun demikian, pengalaman dan juga kemampuan dari seseorang yang kita anggap itu bagus, mumpuni, nah itulah yang paling kita dengarkan, Pak Anton. Oke. Kebjimi, siapa sih orang yang menjadi sosok inspirasi dan sehingga membentuk karakter Kebjimi dan menjadi leader saat ini? Orang yang inspiring menurut Kebjimi. Tidak jauh sih, Pak Anton. Kalau saya itu adalah bawa saya sendiri. Oke. Kenapa? Jadi, walaupun beliau sudah almakum kan, tapi waktu muda sangat menginpirasi saya untuk selalu beliau itu berusaha sekuat tenaga dalam hal mencapai suatu keinginan. Jadi, apabila memiliki keinginan, kita harap untuk harus total untuk mencapai keinginan tersebut. Dan itu yang menjadi pelajaran bagi saya, saya ikuti dari orang tua saya yang selalu total terhadap suatu keinginan atau tujuan apa yang ingin dicapai. Jadi, begitu, Pak. Bagaimana dengan seorang ibu? Tentunya. Melengkapi ini ya, Kabi ya? Melengkapi karena gini, doa ibu ya, doa ibu itu merupakan doa yang paling manjur. Nah, makanya saya kan sekarang yatim ya, anak yatim ya, tinggal lima ya. Ya, Pak Anton ya. Nah, saya selalu berusaha untuk membahagiakan, semampu saya itu membahagiakan ibu. Karena disitulah kita lahir, dari situ. Nah, kemudian doa ibu adalah doa yang paling diijabah. Saya yakin dengan hal itu. Oke. Kaitannya dengan seorang leader juga tentu saja banyak sekali literatur-literatur yang mungkin bisa menjadi referensi. Ya. Nah, buku apa yang barangkali menginspirasi? Ketji. Atau mungkin barangkali ada buku apa yang, tiga buku yang dibaca terakhir. Tiga buku. Saya masih nyimpen buku itu, apa, Seven Habits. Oke. Seven Habits dari Yosaki ya. Nah, itu Robert Yosaki. Nah, itu bagus sekali buku itu sebagai panduan bagi kita yang ingin sukses. Karena disitu ada sifat-sifat apa yang harus dimiliki seorang pimpinan apabila ingin sukses di masanya. Itu yang buku yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian selain itu, saya kan sudah berumur 50 lebih nih, Pak Anton. Jadi, saya ngumpulin buku-buku agama. Terakhir saya beli belum lama kemarin. Terkait dengan ini, kajian Al-Quran yaitu Asbabu Nujul. Asbabu Nujul. Nah, itu bercerita tentang istilahnya ayat-ayat Al-Quran itu turun itu dasarnya apa. Jadi, kita bisa mengetahui latar belakang dari suatu ayat itu diturunkan. Sehingga kita dalam memahami suatu ayat Al-Quran itu bisa secara menyeluruh. Tidak terkotong-kotong. Jadi, apa sih maksud dari suatu ayat itu. Jadi, Asbabu Nujul itu sangat berguna untuk menjelaskan terkait dengan turunnya atau latar belakang turunnya dari suatu ayat Al-Quran. Sehingga kita bisa memahami secara utuh atau kafah istilahnya dalam hal ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian, seorang leader tentunya harus bagus dalam komunikasi. Saya kemarin, belum lama juga ada buku terkait dengan how to communicate. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi. Mulai dari itu cuma sekedar informasi. Sampai dengan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Kalau seperti misalnya kampanye kan, itu untuk mempengaruhi. Tapi, beda kalau hanya kita ingin menyampaikan suatu informasi terkait dengan kebijakan ekonomi. Nah, itu ada juga diulas di buku bagaimana cara kita berkomunikasi terutama dengan publik. Nah, itu terakhir yang sempat saya baca, Pak Anton. Oke, komunikasi yang efektif ya, Kak. Betul, komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Oke, Kak, saat ini kan banyak sekali leader-leader muda, pemimpin muda. Bahkan di pemerintahan juga ada sosok-sosok menteri yang masih sangat muda menurut saya. Nah, juga di lembaga-lembaga yang lain, bahkan mungkin ada semacam startup atau apa yang mungkin dipimpin oleh seorang anak-anak muda. Pesan apa yang disampaikan Cap Jimmy kepada leader-leader, the young leader ini? Baik, Pak Anton. Jadi, fenomena yang leader ya, itu memang sekarang banyak, tadi disampaikan di depan, perusahaan-perusahaan startup ya, itu sekarang anak-anak berusia paling masih 18-an, dan 20 itu sudah jadi pimpinan. Nah, memang secara kompetensi mereka mampu dalam hal ilmunya, karena memang masanya dia adalah masa digitalisasi teknologi ya. Nah, mereka lebih menguasai daripada zaman-zaman saya, saya kan ini harus mengikuti. Nah, namun demikian memang untuk para pimpinan yang masih muda-muda itu, saya kira perlu semacam pengalaman, kedewasaan sebagai seorang pimpinan itu masih diperlukan terkait dengan pimpinan yang muda-muda itu. Saya kira pengalaman memimpin, nah itu yang masih diperlukan, karena kadang keputusan-keputusan yang diambil itu kurang mempertimbangkan secara luas hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, saya kira memang karena kan masih muda jadi pengalaman untuk bisa jadi lidernya belum lama. Nah, namun demikian memang dari sisi kompetensi mereka mampu. Karena memang ahli di bidang masing-masing. Nah, itu, itu menurut saya Pak Anton. Oke, Keb, sebagai seorang leader tentu saja pernah di atas, pernah juga di bawah. Pernah berhasil dalam membuat keputusan strategis dan tentu saja kadang ada kalanya sempat mengalami kegagalan. Pernah nggak Keb? Mungkin mengalami situasi seperti itu misalnya pernah gagal dalam mengambil keputusan atau apa? Ya, saya kira karena saya sudah berpuluh-puluh tahun ya kerja di lembaga, baik itu yang dulu Bank Indonesia maupun sekarang UJK, tentunya memberikan pengalaman baik itu yang positif maupun yang negatif. Termasuk juga kegagalan. Pernah juga Pak Anton, bahkan cuma sekali kan. Nah, terutama terkait dengan katakanlah kita kan setiap beberapa tahun sekali kita ada promosi gitu kan. Nah, namun demikian kan tidak semua bisa promosi. Nah, kita juga harus menyadari hal itu. Namun demikian, terkait dengan hal itu bisa kita lihat, kemudian kita evaluasi tentunya Pak Anton. Apa sih yang menjadi sumber dari kegagalan dimaksud? Kita juga bisa belajar orang yang berhasil, ya kan? Kenapa dia berhasil, kenapa saya tidak? Nah, kemudian kita lihat, kita evaluasi diri kita. Apa sih yang menjadi kekurangan kita? Nah, itulah yang akan kemudian kita lakukan hal-hal yang positif, yang tentunya bisa mendukung dari keperhasilan itu. Jadi, evaluasi diri sendiri, kemudian kita perbaiki diri sendiri, nah itu yang tentunya nanti akan membuahkan hasil yang bagus. Saya kira itu Pak Anton. Oke, harus evaluasi terus ya? Betul. Sehingga kita belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan juga ya? Betul, betul. Cap, kayaknya tadi kita berbicara sudah sangat serius ya sekali tentang leaders dan bagaimana cara memimpin yang baik dan benar. Saya ingin ngobrol yang agak ringan-ringan. Iya, iya, iya. Sebenarnya, waktu kecil itu cita-cita jadi apa sih, Cap? Dulu sebetulnya cita-cita itu berubah. Oh, iya. Waktu saya lulus SMA ya, itu sudah memiliki cita-cita. Waktu itu saya ingin jadi AKBRI. Tentara? Tentara? Saya sebetulnya awalnya ingin jadi AKBRI. Waktu SMA ya? Waktu SMA dan sudah saya coba. Oh, gitu. Sudah saya coba ikut seleksi dan saya gagal di Pantufir daerah. Oh, iya. Jadi, waktu itu Pak Anton tinggal berapa, 120 ya? Iya. Nah, kemudian dibagi dua tuh. Bagi dua, udah saya dulu dipanggil semua kan, terus disuruh baris. Nanti yang sebelah saya panggil di sebelah kanan. Iya. Kirain yang dipanggil itu yang berangkat ke Magelang. Ternyata saya termasuk dipanggil. Wah, ini kan saya dipanggil kan. Suruh ke sebelah kanan, baris sendiri kan. Sekitar ya hampir separuh-separuh lah waktu itu. Ternyata mohon maaf yang dipanggil itu tidak berangkat ke Magelang. Wah, itu rasanya bagaimana. Karena tetangga-tetangga di kampung kan sudah keterima, keterima gitu. Terus sampaikan itu sudah, sudah ujiannya sudah kali-kali. Iya, iya. Sudah dari tes kesehatan, kemudian macam-macam lah. Ada 6 step sampai renang, segala, semua itu di tes. Nah, yaitu Pantukir Daerah. Nah, saya gagal di situ. Nah, jadi sempat juga agak down juga waktu itu. Karena kan ya cita-cita awal seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya akhirnya, okelah. Kan kesuksesan tidak hanya melalui kita jadi TNI. Masih ada pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Akhirnya, yaudah saya diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Alhamdulillah. Walaupun memang dulu saya IPA. Saya ingin tanya juga, bagaimana dengan touring? Saya mendapatkan informasi yang layak dipercaya. Kebkerjaan ini juga hobi touring, kemudian golf kalau tidak salah. Kalau touring, dulu saya rutin di Jakarta. Belum pindah ke sini, rutin. Nah, kemudian begitu ke sini, sudah mau jalan nih. Tapi kan kemudian ada COVID. Ya, betul lah. Ini sampai kemarin baru sekali saya sama teman-teman naik ke Suroloyo itu. Kebetulan itu naik motor. Jadi motor kecil, walaupun motor kecil. Nah, karena yang agak ketean, kita tinggal di Jakarta. Nah, jadi tetap jalan, touring. Kemudian untuk golf, ya karena kondisi yang COVID ini, saya baru mulai lagi dengan driving-driving di Adi Sucepto. Jadi memang belum memungkinkan pemain. Namun demikian, itu tetap menjadi olahraga yang saya kira tetap kita lakukan. Dan demikian juga, Pak Anton, sepeda juga tetap jalan. Walaupun kemarin sempat saya kena sakit gitu kan. Nah, Alhamdulillah sekarang sudah bisa mengayuh sepeda lagi. Keb, bagaimana pandangan Keb Jimmy tentang makanan yang seperti ini? Benguk sengek. Itu makanan saya sejak kecil. Jadi tetap saya menunya, kalau misalnya pulang kampung itu yang dicari itu. Apa itu? Gudeg apa? Tempe bersengek, tambah keblek. Kalau orang Sunda ini namanya Aci, ya? Jadi sengek itu yang susah. Kalau keblek kan mungkin ada di beberapa daerah, ya? Tapi kalau yang sengek ini hanya adanya kayaknya di Guern Progo aja. Jadi begitu misalnya kita ulang kampung, ya itu wajib ada. Tapi memangnya enak lho, walaupun bentuknya kadang kurang menarik sekali itu. Namun demikian kalau kita makan dengan cabai rawit, oh mantep. Oke, Kep. Dua pertanyaan terakhir dari saya nih. Pesan Kep Jimmy untuk para leader-leader atau mungkin calon pemimpin apa ini, Kep? Ya, saya kira untuk para pemimpin dan calon pemimpin pada situasi yang sekarang ini, yaitu situasi yang cepat berubah. Tentunya kita juga diharapkan bisa mengikuti perubahan itu. Jadi sekarang kan agile ya, apa-apa serba berubah, sebentar-sebentar juga sudah ada perubahan. Tentunya sebagai seorang pimpinan itu harus luas, harus bisa menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Sehingga apa yang diperlukan pada suatu masa itu seorang pemimpin harus ada, harus siap gitu loh. Nah, jadi perubahan itu yang harus tetap kita ikuti dengan perubahan di diri kita juga sebagai seorang pimpinan. Begitu Pak Anton. Oke, Kep. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Deskripsikan sosok parsiman ini dalam lima kata. Yang pertama? Teliti. Teliti, oke. Kemudian jujur. Jujur, oke. Yang ketiga? Konsisten. Konsisten. Kemudian tentunya profesional. Profesional. Yang terakhir? Yang terakhir, rajin. Rajin, oke. Baik sahabat Star Jogja FM, demikian bincang-bincang dalam The Captain Interview bersama saya Anton Wahyu. Terima kasih waktunya Cap Jimmy atas inspirasinya. Banyak sekali hal-hal yang menarik, mungkin saya bisa banyak belajar juga dari Cap Jimmy. Demikian, sahabat Star Jogja FM, bincang-bincang kita kali ini. Kita bertemu dalam The Captain Interview yang akan datang. Terima kasih. Itu tadi, The Captain, stories from Jogja, prominent business people.